di Talkshow Mental Health in Digital Era, merupakan rangkaian acara dari World Health Organization Indonesia dalam rangka hari ulang tahun World Organization di tahun 2023. Baik, teman-teman, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam mengenai mental health di era digital, saya ingin memberikan sebuah pengumuman bahwa harap diperhatikan bahwa kegiatan ini mematuhi tata perilaku untuk mencegah pelecehan termasuk pelecehan seksual pada kegiatan WHO. Nah, saya Adi akan memandu acara ini kurang lebih 1 jam 30 menit, kita akan membahas terkait dengan mental health. Namun, untuk membahas ini kita akan kedatangan tiga pembicara yang sangat mumpuni di bidang mental health tersebut. Yang pertama merupakan penanggung jawab program Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan penanggung jawab program Kesehatan Jiwa ini. Beliau menempuh pendidikan S1 Keperawatan dan telah mengikuti sejumlah sertifikasi. Beliau juga merupakan narasumber dalam berbagai kegiatan program Kesehatan Jiwa. Mari kita sambut Ibu Ferawati Ambo Dalle S.K.P. Silakan Ibu, selamat datang dan selamat siang. Pembicaraan kita selanjutnya merupakan psikolog klinis dari Daya Potensi Indonesia. Memiliki pengalaman kurang lebih 7 tahun, berpraktek sebagai psikolog kompetensi klinis forensik dan telah menangani kasus klinis dewasa seperti depresi, percobaan bunuh diri, self-harm, trauma, kecemasan seksual, dan lainnya. Memiliki pengalaman dalam penanganan psikologis pasca bencana, serta memiliki sertifikasi kompetensi psikologi forensik dari BNSP. Kita sambut Ibu Anissa Maharani. Silakan Mbak Anissa, Kak Ica ya akrabnya, silakan. Nah, pembicaraan kita yang terakhir, ini merupakan seorang manajer, digital brand communication dan social media specialist yang akan berbagi dengan kita terkait dengan pengalamannya selaku konten kreator. Kita sambut Vini Mamonto. Bu Haji ya. Baik, selamat siang. Saya panggilnya kakak-kakak ya, biar apa namanya gap kita tidak terlalu jauh. Kak Vini, Kak Ica, dan Kak Vera ya. Nah, topik yang sangat menarik dan banyak diperbincangkan, terutama bagi anak-anak muda saat ini, karena menurut salah satu penelitian dari seorang profesor di Universitas Federal Rio de Janeiro, yang mengatakan bahwa tingkat depresi yang dialami remaja akan meningkat 10 hingga 20 persen tiap tahunnya. Dan sejalan dengan itu, World Health Organization juga telah mencatat bahwa sekitar 300 juta orang di dunia mengalami depresi, di mana 15,6 juta di antaranya adalah orang Indonesia. Wah, apalagi ini apa namanya setelah pandemi, itu banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa sedikit-sedikit depresi, saya ini depresi, saya ini pokoknya mengalami gangguan mental seperti itu. Nah, untuk pertama saya akan bertanya ke Kak Vini terlebih dahulu. Nah, Kak Vini sebagai seorang konten kreator, bagaimana sih seseorang atau remaja atau individu bisa memanfaatkan platform online untuk mencari bantuan ketika mereka merasa mengalami gangguan mental? Silahkan, Kak. Makasih banyak, Kak. Jadi, sebenarnya kita tarik mundur dulu ya. Izinkan saya menarik mundur. Bahwa kalau kita ngomongin soal sosial media dan juga kesehatan mental, orang-orang itu langsung akan berfokus kepada kayak hate comment, kayak gitu yang pertama. Haters, istilah-istilah seperti itu ya. Dan bagaimana. Tapi kemudian ada hal yang luput mungkin untuk dibahas adalah bagaimana perkembangan sosial media ini kemudian mengubah pola komunikasi. Jadi sebenarnya dari dulu misalnya kalau teman-teman mungkin ada yang seumuran saya masih sempat dapat Friendster mungkin, dan juga Pat, di situ ketika interaksi itu memang benar-benar rata-rata sama orang-orang yang kita kenal. Dengan skop yang lebih kecil, dengan membagikan informasi pribadi, dan tertutup gitu. Apa namanya, istilahnya masih dalam konteks pertemanan. Masuk juga ke Facebook dengan kategori yang lebih besar, ada kayak bisa sampai 5.000 orang, tapi masih dalam konteks pertemanan. Kemudian akhirnya muncullah media-media sosial yang kemudian membawa kategori baru dalam hubungan interaksi di digital. Yaitu following dan followers kayak gitu. Nah menurut saya perkembangan media sosial seperti itu mengubah pola komunikasi dan juga mengubah bagaimana kita mendefinisikan diri kita di digital. Bagaimana kemudian akhirnya kalau misalnya followers sedikit nih sedih gitu. Misalnya ah enggak FVP sedih, enggak banyak like sedih, enggak banyak yang komen sedih. Itu karena ada perubahan-perubahan itu dan sedikit banyak berpengaruh gitu terhadap bagaimana kita kemudian mendefinisikan diri dan bagaimana kita mencerna informasi yang ada di media sosial. Terkait pertanyaannya, bagaimana kira-kira untuk mendapatkan informasi terkait bantuan misalnya ketika merasa diri bahwa saya ada merasa kurang baik gitu secara mental, kurang sehat misalnya kayak gitu. Yang paling pertama masalahnya dulu yang kita mau sama-sama sadari bahwa di media sosial semua orang bisa ngomong apa aja gitu. Jadi kayak kita tuh jadi yang akhirnya adalah media sosial itu menimbulkan idol-idol. Bukan memunculkan siapa yang punya pengetahuan kemudian bisa membahas tentang ini. Tapi misalnya kayak saya, misalnya tiba-tiba saya bisa ngomong banyak nih soal mental health, bikin konten soal mental health. Misalnya karena saya punya pengalaman tentang berkonsultasi mungkin kayak gitu. Tapi kan dalam kasus kesehatan mental, konsultasi saya, pengalaman pribadi saya itu tidak bisa langsung di copy paste kepada orang lain. Tidak bisa langsung di copy paste. Nah menurut saya penting bagi kita untuk selalu melihat akun-akun yang kredibel. Akun-akun yang kredibel itu baik akun secara organisasi, akun kantor-kantor layanan psikologi, ataupun akun-akun dokter yang memang menangani kesehatan mental seperti itu. Jadi kalaupun kita harus mencari informasi di media sosial, menurut saya kita harus merujuk kepada akun-akun yang memang punya latar belakang yang bisa kita pegang gitu. Jangan cuma itu lihat FVP gitu, kita tidak tahu misalnya latar belakangnya bukan psikolog, tapi kemudian banyak membahas psikolog. Mungkin dia punya beberapa latar belakang yang lain, tapi lebih bagusnya kalau kita percaya kepada yang memang sudah resmi gitu, sudah ada akreditasinya dan sebagainya. Gitu Kak. Oke, menarik sekali bahwa apa namanya, jadi banyak sekali di antara kita yang sedikit-sedikit merasa bahwa mengalami gangguan jiwa atau misalnya mengalami sesuatu yang mengganggu mental mereka hanya karena berselancar di sosial media dan mereka melihat bahwa like-nya kurang, ada hate comments di ini, di apa yang mereka post seperti itu ya. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri melihat dari fenomena yang diceritakan sama Kak Vini tadi, bahwa gampang sekali sekarang orang terkena atau misalnya merasa ada gangguan pada mental mereka. Dan itu mungkin bisa dikategorikan sebagai self-diagnose gitu ya. Nah, gimana Kak Ica sebagai seorang psikolog nih yang sudah praktik dan di-link dengan hal ini melihat fenomena seperti ini? Ya, terima kasih. Jadi fenomena ini itu sangat menarik. Kalau di kalangan kami, kami biasa bilang romantisasi kesehatan mental. Di mana untuk beberapa orang, apa yang dia rasakan itu biasa dia gunakan, dan ada juga yang menggunakan itu untuk mungkin tidak ke kampus, atau mungkin tidak bekerja, atau mungkin bahwa iya memang wajar kan kalau saya tidak di kamar saja. Nah, kalau kita bicara dari proses healing, orang kan banyak biling healing-hiling, ke Bali healing, nongkrong healing, belanja healing, nanti masuk tagihan pusing. Nah, jadi kalau kita bicara healing, itu konsepnya kan penyembuhan, jadi ada proses. Nah, tahap pertama dari proses healing itu sebenarnya adalah self-aware, di mana kita menyadari apa yang terjadi pada dirinya kita, apa yang terjadi pada perasaan kita, apa yang terjadi pada pikiran kita. Nah, secara teknologi, sosial media, self-aware, orang akhirnya makin banyak yang lebih aware, dengan kesehatan mental. Tapi itu bisa jadi bumerang ketika informasi yang dia dapatkan, bukan informasi yang kredibel. Salah satu contohnya, salah satu konten kreator, waktu fashion work-fashion work itu dipanggil, menjadi narasumber, lalu mengatakan bahwa saya ini kepribadian ganda, karena sekarang saya nangis, lalu setelah itu saya ketawa, lalu setelah itu saya menangis. Akhirnya itu kan bisa membuat orang yang menonton, menganggap bahwa, oh iya ya, sama ya sama saya. Berarti saya juga kepribadian ganda. Padahal untuk penegakan diagnosa itu, perlu proses pemeriksaan. Kalau stres, siapa sih yang tidak stres? Bahkan saya pun mungkin sebagai psikolog juga pernah stres. Pernah overthinking mungkin, banyak juga istilah overthinking. Mungkin bisa juga sulit tidur, atau jadi malas mandi. Itu sebenarnya adalah kondisi-kondisi psikologis, kondisi-kondisi yang wajar dialami oleh setiap orang. Tapi bukan berarti itu masuk ke masalah gangguan. Jadi ketika, seperti yang tadi Mbak Vini sampaikan bahwa, ketika pengalaman pribadi kita, yang di-sharing ke sosial media, atau mungkin dia pernah ikut psikoterapi, atau terapi psikologi lalu membagi itu ke semua orang, belum tentu prosesnya akan sama. Karena setiap orang, bahkan saudara kembar pun itu berbeda. Itu namanya human differences. Jadi memang kita itu, walaupun kita secara fisik sama, tapi bagaimana kita memproses informasi, bagaimana kita merasakan ketika kita berada di satu situasi, itu memang akan sangat berbeda. Sehingga sangat perlu untuk mencari sumber yang kredibel. Bisa dari platform, salah satu contohnya mungkin dari, bisa lihat di lembaga psikologi saya, sekaligus saya promosi, bisa juga lihat dari beberapa lembaga psikologi, yang sering juga kami, mengkoreksi informasi yang kurang benar. Bisa juga dari akun dinas-dinas, mungkin dari dinas kesehatan, atau kemenkes, atau khususnya kesua, kesehatan jiwa. Jadi mungkin kita bisa mencoba pertama, tidak masalah kalau kita self-aware, tidak masalah kalau kita menyadari. Tapi jangan sampai ketika kita menyadari, ada yang sudah tidak baik-baik saja, di dalam diri kita, atau mungkin sudah tidak optimal, fungsi sosial kita, atau keseharian kita, bukan berarti kita langsung diagnose by Google. Biasanya kita bilang, mendiagnosa lewat Google. Oh iya bipolar, oh iya ini semua ada sama saya. Penegakan diagnosa, hanya bisa dilakukan oleh psikiater, selaku dokter kesehatan jiwa, ataupun psikolog klinis. Itu pun dengan proses pemeriksaan yang intens. Sama seperti fisik, di mana kalau kita mau bilang kita DBD, pasti ada pemeriksaannya juga. Kalau kita mau bilang tipes, ada pemeriksaannya juga. Seperti itu juga pada pemeriksaan kesehatan mental. Tidak apa-apa kalau kita aware, terhadap diri kita sendiri, itu lebih bagus lagi. Itu adalah tahap awal dari proses healing. Selanjutnya adalah mencari informasi yang kredibel. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Ica. Jadi teman-teman kalau misalnya aware, punya sesuatu yang berbeda dari yang biasanya, itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama, jangan mendiagnosa diri sendiri, karena hanya melihat sebuah konten atau berdasarkan Google. Tapi yang lebih penting lagi adalah carilah informasi-informasi dari akun atau sumber-sumber yang terpercaya. Misalnya akun-akun dari klinik psikologi yang memang betul-betul ekspert di bidang tersebut. Atau akun-akun dari dinas kesehatan seperti itu. Nah ini di tengah-tengah kita juga sudah ada Kak Vera dari dinas kesehatan yang merupakan orang yang bertanggung jawab terkait dengan kesehatan jiwa di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah Kak Vera dari apa yang disampaikan tadi Kak Nisa bahwa setelah self-aware dan kita tahu bahwa kita ini merasa bahwa ada sesuatu yang beda. Nah kita mungkin mau mencari apa sih next step yang bisa saya lakukan. Misalnya bertemu dengan psikiater atau psikolog. Nah kira-kira kalau dari dinas kesehatan sendiri atau kementerian kesehatan, apakah ada program-program atau layanan yang bisa diakses oleh umum secara gratis ataupun berbayaran. Seperti apa program kesehatan jiwa yang ada saat ini Kak. Silahkan. Ya terima kasih. Tadi dari Mbak Vini dan Mbak Ica ya. Tadi saya tangkap rata-rata yang awareness tentang mental health itu di kalangan anak muda ya. Nah tadi kalau memang selalu melihat dan mendiagnosa sendiri dirinya bahwa saya ini bipolar, oh saya ini depresi, saya ini ini. Nah kita di Kemenkes dan sudah diperpanjang tangankan ke provinsi dan kabupaten kota sampai bahkan ke puskesmas ada namanya screening kesehatan jiwa. Nah teman-teman bisa melakukan screening. Melihat apakah saya aman-aman saja atau memang saya depresi. Ya ada aplikasinya itu si jiwa namanya. Bisa di download di Playstore dan Iyos juga sudah kerjasama untuk download aplikasinya. Teman-teman bisa melihat kondisinya aman-aman saja atau perlu pertolongan profesional dengan melakukan self-assessment. Nanti diisikan pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang dialami. Nah di situ ada dua jenis questionnaire. Ada untuk anak dan remaja dan ada juga untuk dewasa. Nah di situ setelah diisi questionnaire-nya nanti akan diberikan jawabannya. Jawabannya itu aman-aman saja. Maksudnya kalimatnya itu mengatakan bahwa kondisi mental Anda masih aman. Silahkan membaca media KIE di bawah ini. Mereka bisa mendownload sendiri tentang media informasi, edukasi terkait kesehatan jiwa. Nah jika hasilnya itu mengalami teridentifikasi maksudnya ya. Tapi bukan terdiagnosa. Tapi teridentifikasi. Ada gangguan. Nah nanti diarahkan ke profesional. Boleh menghubungi Puskesmas. Kalau kami di pemerintahan ya pastinya perpanjang tangannya ya Puskesmas. Tapi untuk khusus di Kota Makassar, kalau memang belum mau ke Puskesmas, ada namanya aplikasi Doktor Ota. Nah teman-teman bisa akses di, dia bukan berbasis Android, tapi dia web. Jadi tinggal diketik di Google, cari Doktor Ota. Nanti akan keluar laman web Doktor Ota. Boleh konsultasi. Langsung link ke 47 Puskesmas di Kota Makassar. Nah boleh tanyakan dulu apa yang kita telah lakukan, bahwa saya telah melakukan screening menggunakan aplikasi si jiwa. Aplikasi si jiwa itu sinkron langsung. Hasilnya ke layanan kesehatan Puskesmas. Jadi sebaik saja kita lakukan screening untuk diri kita, itu terbaca ke akun Puskesmas. Bahwa oh ada yang mengisi nih. Oh betul pertolongan nih. Nah kalau kita mengisi sesuai dengan domisili kita, itu terhubung dengan Puskesmas domisili. Nah saya rasa itu bisa jadi satu opsi untuk melihat status mental kita ini, aman-aman saja atau butuh pertolongan. Tapi itu aplikasinya gratis ya? Iya gratis. Jadi itu adalah salah satu aplikasi screening yang dilaunching oleh Kemenkes, yang dipanjang tangankan sampai ke Puskesmas, ke masyarakat. Nah beda dengan aplikasi screening kesehatan yang lain. Aplikasi screening kesehatan yang lain itu kebanyakan diperiksa oleh NAKES. Nah khusus untuk kesuai ini, kesehatan jiwa, itu diperiksakan oleh diri sendiri. Jadi self-assessment. Ya karena agak sensitif. Ya itu, begitu dari kami di Dinas Kesehatan. Sementara dilanjut ke Kak Ica dan Kak Fini, Kak Fira ini menarik bahwa aplikasi CGU dan Dotorta ini akan menghimpun informasi terkait dengan apa yang kita berikan kan. Kalau misalnya kita teridentifikasi bahwa kita mengalami gangguan seperti itu, next step yang bisa dilakukan itu seperti apa? Jadi jangan ini dulu ya, kalau di situ terbaca Anda bukan teridentifikasi, jadi nanti jangan sampai, oh saya ini teridentifikasi nih, saya ini memang bermasalah nih. Ya hanya disampaikan, silahkan menghubungi profesional. Jadi bisa ke Puskesmas, kalau mau mengikuti jalur BPJS, silahkan ke Puskesmas. Ada juga namanya Puspaga. Ya pusat pelayanan keluarga itu bisa untuk anak sampai masa kuliah dan juga perempuan. Jadi di situ kita ada kerjasama dengan psikolog. Psikolog kalau di Makassar ini, dia ada dua Puspaga ya. Satu di bawah provinsi, satu di bawah kota Makassar. Dan sama-sama membuat pelayanan psikolog gratis. Bisa langsung menghubungi Puspaga setempat. Oke, berarti layanan-layanan yang sejauh ini disediakan sama pemerintah, itu gratis ya, dan bisa diakses oleh umum. Baik, nah kembali ke Kak Ica tadi, terkait dengan apa yang disampaikan Kak Vera, bahwa kita bisa melalui platformnya Kementerian Kesehatan, yang si jiwa itu, ataupun Doto Rota, yang dari Dinkes Kota Makassar, memberikan informasi atau mempermudah kita untuk memberikan informasi bahwa saya mau diketahui apakah saya mengalami gangguan atau tidak. fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang yang menganggap bahwa gangguan kesehatan mental itu adalah sesuatu yang berbeda dengan gangguan kesehatan fisik, seperti itu ya Kak Ica. dan itu mungkin berdampak pada keinginan atau behavior orang-orang untuk mencari bantuan ketika mereka mengalami gangguan seperti itu. Nah, bagaimana peran apa namanya, psikolog klinis atau organisasi-organisasi psikolog ini melihat bahwa untuk mempromosikan kepada hal-hal, kepada umum bahwa hal ini sebenarnya sama dengan penyakit-penyakit fisik seperti itu. Terima kasih. Jadi, kita biasanya menyampaikan bahwa sehat itu bukan cuma fisik, tapi mental juga. Walaupun mungkin secara fisik kita cukup sehat, kita mungkin bisa lari berapa kilometer, mungkin kita bisa mungkin berenang atau olahraga, tapi ketika kita punya masalah pada mental kita, pulang ke rumah mungkin saja itu kembali lagi. Jadi, biasanya kami dari organisasi profesi atau lembaga praktek sendiri atau mungkin saya pribadi, biasanya itu memang akhirnya kami sering lebih ke edukasi, lebih edukasi ke masyarakat untuk mereka lebih memahami bahwa masalah kesehatan mental, orang yang, ataupun orang yang datang ke psikolog dan psikiater, bukan berarti dia gila, bukan berarti dia kurang ibadah, seperti itu. Karena semakin maju suatu teknologi yang informasi sangat banyak, seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Vini, kurang like, sedih. Atau seumpamanya saya pernah mungkin bercerita, seseorang datang, lalu dia melihat story dari temannya, sama-sama teman gengnya, lalu dia merasa bahwa teman saya tidak menyukai saya, akhirnya dia stres, tidak mau pergi ke keluar rumah, sudah tidak mau lagi ketemu dengan orang. Manusia itu selama saya berpraktek, akhirnya saya memahami bahwa manusia itu unik. Walaupun masalahnya sama, tapi ada yang namanya ketahanan psikologis, yang konsepnya sama dengan sistem imun. Kalau kita bicara sistem imun, dua orang sama-sama kena hujan, bisa jadi yang satu flu biasa, yang satu sampai demam. Sama seperti psikologis. Ketahanan psikologis itu, mungkin ada orang yang, dua orang ini sama-sama putus pacar, tapi yang satu bisa langsung move on, yang satunya mungkin bisa sedih berhari-hari. Ya itu uniknya manusia. Jadi, jangan sampai kita juga, ketika mendengarkan orang lain bercerita, kita mengadu nasib. Astaga, saya dulu juga kalau lagi, saya juga dulu putus cinta, saya tidak seperti itu, lebay sekali, terlalu galau, atau kok itu laki-laki, harusnya bisa lebih kuat hadapi masalah. Jangan salah, laki-laki pun bisa mengalami kondisi psikologis, yang mempengaruhi sehari-harinya. Nah, di situ biasanya kami memang akhirnya lebih banyak mengedukasi mengenai itu. Apakah ketika kami dipanggil pemateri, atau melalui aplikasi, melalui sosial media, karena mengubah pola pikir seseorang, mengenai kesehatan mental itu butuh proses. Karena kan akhirnya, kesehatan mental itu kan tidak bisa dilihat ya. Beda dengan fisik, yang mungkin ketika kita mulai bersin, ikenya sudah mau flu. Ketika mulai tenggorokan kering, berarti kita kemungkinan sudah mau batuk. Kesehatan mental itu sangat tidak bisa dilihat. Dia memang tidak kasat mata, sehingga akhirnya persepsi orang mengenai kesehatan mental, sampai di 2023 pun, masih menganggap bahwa kesehatan mental itu adalah hal yang biasa. Hal yang tidak perlu pemulihan psikologis, hal yang tidak perlu untuk penanganan yang, profesional. Bahkan ketika saya memiliki salah satu klien, yang sering sekali berpikir, kalau di kami, data atau informasi mengenai klien, itu betul-betul kami rahasiakan. Itu ada di dalam kode etik kami, dan sumpah profesi. Namun, informasi tersebut, bisa kami keluarkan ke orang terdekat mereka, ketika dua hal. Dia ada kemungkinan, mulai akan menyakiti dirinya, ataupun menyakiti orang lain. Nah, ketika saya menyampaikan, mungkin klien ini akhirnya suicidal, pikiran untuk bunuh dirinya semakin intens, ketika saya buka informasinya kepada keluarga, masih ada keluarga yang mengatakan, ya begitu itu kalau tidak pernah sholat orang, begitu itu kalau tidak pernah pergi ibadah. Jadi memang akhirnya saya membutuhkan juga Mbak Vini, Bu Vera, dan kegiatan-kegiatan seperti itu, kami membutuhkan untuk bisa mempromosikan, mengenai kesehatan mental yang seperti apa sih, pentingnya, sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Seperti itu kalau dari saya, terima kasih. Baik, berarti penting ya adanya sinergi, bukan hanya dari seorang psikolog, tapi dari dinas kesehatan, dari konten kreator juga, untuk membantu mempromosikan bahwa, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, Kavini ini sebagai seorang konten kreator, apakah apa namanya sejauh ini, di konten-konten yang dibuat, ada hal-hal yang menyinggung terkait dengan kesehatan mental, atau upaya untuk mempromosikan atau memberitahukan berbagai informasi kepada followers-followers-nya terkait dengan pentingnya kesehatan mental sejauh ini, Kak? Oke, jadi sebenarnya kalau teman-teman melihat akun saya, itu tidak spesifik ngobrolin soal kesehatan mental, karena yang pertama takut overklaim, kemudian takut meromantisasi kesehatan mental untuk kemudian dijadikan sebagai bahan jualan, dan sebagainya, hal-hal seperti itulah. Terus, kalau berbicara soal kesehatan mental, sebenarnya saya tidak tahu kenapa, jadi beberapa kali saya dapat kayak, Kak boleh curhat, gini-gini, gini, kayak gitu. Jadi orang makin kita membagikan keseharian, makin saya misalnya membagikan tentang keluarga, tentang anak, tentang keseharian saya, orang mungkin merasa dekat dengan saya, meskipun saya tidak kenal kepada orang-orang ini, dan ada beberapa yang bahkan cerita sangat dalam, sangat kayak, ya Allah, apa saya mau bilang ini, kayak gitu. Jadi kalau ada kasus yang seperti itu, biasanya saya cuma langsung, Kak mohon maaf, saya bukan ahli, kayak gitu, saya bukan ahli, saya tidak bisa berpendapat lebih, karena saya tidak bisa melihat situasi penuh, hanya dari berapa paragraf, gitu. Jadi saya selalu akhirnya menempatkan diri sebagai, bukan orang yang bisa memberi saran, itu yang pertama, itu yang selalu saya lakukan, kalau mendapatkan situasi seperti itu. Dan untuk promosi kesehatan mental sendiri, sebenarnya saya juga baru tahu, kalau ada aplikasi si jiwa itu, Bu. Jadi memang benar-benar kayaknya setelah ini akan saya promosikan juga untuk itu, karena self-aware makin tinggi, tapi self-diagnose juga makin tinggi, itu dia permasalahannya sekarang, gitu. Dan self-diagnose itu, kadang-kadang seperti Kak Ica cerita sebelumnya, ada kemudian yang ketika memeriksakan diri, kemudian minta dirahasiakan, ada juga yang ketika setelah self, bahkan ketika self-diagnose, kemudian merasa mental health, ketika mendapatkan mental illness, itu adalah sebuah pride, karena bisa dijadiin konten, misalnya kayak gitu. Jadi itu sangat kompleks, jadi kompleks sekali, gitu, karena ada banyak hal yang di luar kendali, ada banyak hal. Nah, satu-satunya yang bisa kita usahakan, yaitu memberikan informasi tentang di mana layanan yang kira-kira bisa sama, yang profesional, gitu. Wah, ini nih contoh konten kreator yang sadar diri, bahwa itu bukan rananya untuk memberikan, apa namanya, informasi yang ketika orang bertanya, yang dilakukan adalah mengarahkan ke akun yang tepat. Nah, apa namanya, mungkin tidak banyak yang melakukan hal yang seperti itu, karena seperti yang dikatakan Kak Ica tadi, bahwa mentang-mentang dia adalah role model banyak orang, dia tiba-tiba mengklaim atau misalnya memberikan informasi yang hanya berdasarkan informasi dari yang dia baca selembar dua lembar, gitu kan ya. Tapi sempat di-mention juga bahwa saat ini self-aware orang-orang itu terkait dengan kesehatan mental, itu semakin bagus seperti itu. Tapi at the same time, itu akan menjadi bumerang ya, karena kan akan banyak orang yang datang ke mungkin ke psikolog, atau misalnya ke dinas kesehatan, membawa bahwa kayak, Bu, saya gangguan, ada tanda-tanda gangguan jiwa nih, boleh diperiksa. Nah, bagaimana, kalau misalnya dari data di dinas kesehatan provinsi sendiri, apakah dengan adanya self-aware yang meningkat secara angka, ini adalah merupakan hal yang bagus atau seperti apa, Bu? Ya, terima kasih. Sebenarnya saya indi dulu ya, tadi Bu, Mbak Vini ya, Mbak Vini itu baru tahu ada si jiwa. Sebenarnya kalau kami di kesehatan, kami sudah melakukan screening pada usia, usia mulai dari anak, remaja dan dewasa dengan instrumen yang sama. Cuma tahun ini, baru saja di launching dalam bentuk aplikasi. Nah, untuk semakin banyak orang, melakukan self-assessment sendiri. Berarti sebelumnya offline, Bu, ya? Ya. Dibantu oleh Nakes. Dibantu oleh Nakes, tapi tetap dilakukan self-assessment sendiri oleh orangnya, cuma dibantu oleh Nakes. Dan itu pun bertempat pada satu titik, seperti di sekolah, di institusi, di kampus, begitu. Nah, sekarang kita, karena banyaknya kasus-kasus yang di luar dari ekspektasi seperti bunuh diri di kelahan rumah saja, nah, makanya itu kita kembangkan lebih besar lagi. Lebih banyak orang yang awareness tentang mental health lebih bagus. Lebih banyak orang yang peduli, lebih banyak orang yang melakukan penilaian untuk diri sendiri. Nah, tadi dari hasil screening kami, dari Januari sampai sekarang, untuk tiga kelompok, kelompok anak, remaja, dan dewasa, ternyata di kelompok remaja itu memang angka yang dikategorikan di ambang batas sampai yang abnormal itu lebih banyak di usia remaja. Usia 15 tahun sampai 18 tahun. Nah, itu dari hasil screening awal ya. Nanti hasil screening awal itu kan akan dilanjutkan ke profesional seperti di puskesmas dan praktek swasta. Itu yang kami dapat di kelompok remaja yang banyak bermasalah. Nah, kalau di kelompok remaja yang banyak bermasalah, kelompok remaja ini bisa dibilang bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan yang namanya gadget dan segala macamnya. Kak Ica, kalau misalnya case-case yang sudah ditangani sejauh ini, case yang berkaitan dengan masalah mental yang ada kaitannya dengan penggunaan gadget seperti itu di remaja, itu ada banyak case enggak di kliniknya Kak Ica sejauh ini? Oke, terima kasih. Jadi, ya ada beberapa yang kami, klien yang datang itu dengan keluhan, jadi kalau kita bicara mengenai remaja, di mana dia lagi dalam proses, lagi dalam proses mengenali dirinya, lagi dalam proses membentuk pribadi, lagi dalam proses membentuk saya ini orangnya gimana, seperti itu. Nah, seperti yang Bu Vera tadi sampaikan, memang akhirnya remaja itu kan yang lebih dekat dengan gadget, sehingga cara dia mencari jati diri itu cenderung mulai berubah dengan melihat apa yang dari sosial media. Oh, cantik itu rambutnya panjang, cantik itu putih, yang banyak followersnya itu kalau dia langsing, yang banyak followersnya itu kalau sering jalan-jalan, yang banyak followersnya itu kalau sering nongkrong, seperti itu. Sehingga proses pembentukan jati dirinya akan sangat dipengaruhi oleh apa yang dia nonton di sosial media, dari FVP, FVP, konten kreator, atau mungkin selebgram, youtuber, tiktokers, Nah, itu akhirnya kenapa ada beberapa klien yang datang dengan keluhan yang sumber masalahnya dari sosial media. Mungkin kalau kita bicara tentang orang dewasa, sumber masalah dari orang dewasa, umumnya dari pekerjaan, dari keluarganya, ataupun apa yang terjadi di masa lalunya, seperti itu. Tapi kalau remaja lebih ke, dia membawa masalah mengenai keluarga, tapi dia bilang keluarga saya ini itu, kita kan sudah tidak mengatakan broken home ya, kita lebih mengatakan ke dysfunctional family. Dia mengatakan, keluarga saya kayaknya dysfunctional family di kak. Oke, kamu kenapa bisa bilang begitu? Karena saya lihat itu mungkin di geng atah alilintar mungkin, atau geng dari konten yang mana, itu, iya mereka itu disayang-sayang sama orang tuanya, dibelikan ini itu sama keluarganya, keluarga saya tidak seperti itu, saya minta sesuatu tidak dikasih. Nah, jadi akhirnya banyak sekali adu nasib ketika melihat konten-konten di Instagram. Jadi akhirnya masalah kesehatan mental orang lebih aware, tapi bumerangnya orang menjadi lebih gampang membandingkan dirinya dengan orang lain, dan masalahnya mulai kebanyakan triggernya, triggernya dari sosial media. Mungkin sumber masalahnya dari sekolah, tapi akhirnya dia mulai tertrigger dengan apa yang dia nonton di sosial media, sehingga akhirnya dia datang ke klinik seperti itu, atau mungkin langsung ke puskesmas, atau bercerita ke Mbak Vini. Mungkin ketika, mungkin bisa jadi, melihat Mbak Vini yang bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga, lalu cerita, Mbak Vini gimana ya caranya seperti itu ya? Saya ini, atau Mbak Vini bagaimana ya caranya bisa menjadi musisi seperti saat ini? Nah itu jadi akhirnya mereka meminta saran dari orang-orang yang dia lihat, oh ini kayaknya yang menjadi idolku. Ini saya konsep diri seperti, self ideal saya seperti ini. Jadi kalau kita di psikologi, kita di psikologi, ada yang namanya self ideal, ada self real. Self ideal itu untuk remaja sekarang terbentuk dari apa yang dia nonton dari sosial media. Sehingga kenapa mereka banyak, akhirnya mungkin di angka dari Bu Vera sampaikan tadi, mereka menjadi lebih tinggi dibanding ketika dewasa. Karena dia akhirnya melihat self ideal saya seperti ini, self real saya seperti ini. Ada perbedaan yang sangat menjauh, akhirnya dia, ya kayaknya ini saya memang orang yang tidak berguna, orang yang seumuran saya followersnya sudah seribu lebih, atau oh kayaknya seribu masih sedikit ya, kalau kita bicara di Instagram. Mungkin sudah lima ribu lebih, sepuluh ribu lebih, satu kali update, like-nya bisa sampai lima ratus, sedangkan saya seumuran sama, follower saya masih sedikit, berarti memang seorangnya tidak bisa bergaul. Padahal kalau di sekolah dia punya banyak teman, nah itu dia. Jadi hal yang unik saat ini yang terjadi, pengaruh dari sosial media itu. Terima kasih. Nah, sangat menarik bahwa pengaruh dari sosial media mungkin akan banyak berpengaruh kepada kesehatan mental kita ya, tapi dia bisa dipungkiri bahwa banyak hal-hal positif juga dari sosial media yang bisa kita ambil. Nah kalau Kak Vini bisa mungkin sebagai seorang konten kreator, menyarankan nih Kak, kira-kira bijak bersosial media itu seperti apa sih bagi orang-orang, sehingga kita masih tetap bisa berselancar di sosial media, tapi at the same time kita masih bisa menjaga kewarasan, seperti itu Kak ya. Itu kira-kira seperti apa Kak Vini, yang bisa disarankan ke teman-teman? Ini bagian yang selalu saya mau ketawa, karena pasti ditanya, bagaimana bijak bersosial media, astaga. Bijak definisi Kak Vini sendiri maksudnya seperti itu. Begini kayaknya Di, jadi dalam beberapa teori sosial media, dikaitkan dengan hukum, jadi ini kan kalau kita bersosial media, bersosial dengan orang lain, bersosial media, meskipun ada kaitannya dengan diri kita ke dalam, tapi selalu banyak juga kaitannya dengan orang-orang yang kita ajak untuk berkomunikasi secara online itu. Nah, secara hukum, apapun yang kita lakukan di sosial media itu, akan pasti terhitung secara hukum, karena meskipun kita pakai anonim, second account, kita pakai, apa lagi namanya, fake account dan sebagainya, itu IP-nya tetap bisa dilacak, menurut saya penting untuk kita berinteraksi, kalau kata Kak Ica, ada real, apa real self, self real, penting kita berinteraksi untuk kayak, oh kalau, kita menganggap online itu adalah offline, penting untuk kita berpandangan seperti itu, biar kita tidak menjadi orang yang sebenarnya bukan kita gitu, sebenarnya, karena menjadi, melelahkan ketika kita harus menjadi orang yang bukan kita gitu. Nah, kalau misalnya, tadi saya sudah lupa pertanyaannya, gara-gara selalu ditanya untuk bijak ya, bagaimana bijak bersosial media gitu. Bersosial media itu kayak, apa ya, karena itu proses sehari-hari, dan kita, situasi mental itu kan tidak selalu ada di, kebijaksanaan situasi mental itu tidak selalu ada di garis gitu, kita kadang bisa maju, kadang bisa mundur, cuman, menurut saya ada nilai-nilai yang harus kita pegang, misalnya kalau kayak pribadi saya, saya tuh, kadang-kadang misalnya kalau ada yang bilang, ih kak, bagusnya di happy terus, karena kadang-kadang, saya kan sering bikin konten komedi dan sebagainya, biasa saya balas dengan, sering juga menangis, sering juga berkelahi sama suamiku, tapi tidak saya upload, kayak gitu, jadi mengembalikan nilai-nilai bahwa, yang kalian lihat itu cuman 15 detik gitu, yang kalian lihat itu cuman 1 menit dari 24 jam kehidupan kita gitu, jadi kayak, walaupun Raffi Ahmad itu dari pagi sampai malam dia sudah ini, pasti ada pembicaraan mungkin di toilet, di mana sama istrinya yang dia tidak akan share ke kita, kayak gitu, jadi ada banyak, ada banyak hal yang kemudian sebenarnya, tidak kita jangkau dari hal-hal yang kita lihat, salah satunya juga menurutku adalah, literasi digital itu memang salah satu yang, dan kemampuan berliterasi itu, bukan cuman kemampuan untuk melihat fitur, bukan cuman kemampuan untuk, oh saya bisa bikin story, saya bisa edit video, saya bisa, apa, mampu membaca, bahkan misalnya kode-kode 0101 binar gitu, bukan hanya seperti itu, tapi literasi digital itu menyangkut banyak hal, menyangkut kesiapan bagaimana kita memfilter informasi, bagaimana kemudian kita dapat, dan itu filter itu tentunya, datang dari bagaimana stok pengetahuan yang ada, karena seperti kata Kak Eca, ada dua orang yang kehujanan, satunya bisa saja demam, satunya tidak apa-apa, satunya ada badai informasi di depan kita, tsunami informasi, kita kalau scroll, tidak semua FPP kita sama, tapi kayak banyak sekali, kita kayak, bahkan dalam satu menit, kita bahkan bisa sampai berapa puluh konten, yang bisa kita lihat, yang bisa kita masuk ke diri kita, yang bisa kita cerna, nah disitu sebenarnya, kita sebagai pengguna, kalau saya mengibaratkan kayak gini, kalau otot, kalau otot dilatih dengan berolahraga, kalau mental dilatih dengan pengetahuan, di eksersis, di eksersis mungkin dengan, perbanyak membaca literatur-literatur, karena apalagi sekarang, sebenarnya kalau teman-teman ke toko buku, misalnya ya, saya menemukan satu fenomena yang unik nih, kayak disebut saja gay ya, sebut saja, toko buku Gramedia misalnya ya, toko buku Gramedia, ada tujuh, yang dekat sini nih, D.P. Tarani, ada tujuh rak ilmu, keilmuwan, empat rak ilmu sosial, empat raknya itu tentang psikologi, sisanya baru keilmuwan yang lain, itu bisa memperlihatkan bahwa, sebanyak itu orang yang memang butuh mencari tahu, tentang kesehatan mental dirinya, orang yang memang aware terhadap kesehatan mental, tentang isu kesehatan mental, ini terlepas dari bagaimana isu itu, kemudian dikomodifikasi dan sebagainya, tapi lebih ke, oh ternyata tambah banyak ya, orang yang mau tahu gitu, tambah banyak, kemudian orang yang mau berpengetahuan, yang mau menyetok pengetahuannya, jadi menurut saya, ketika kita semua memiliki waktu, untuk scrolling sosial media, harusnya kita juga harus punya waktu, untuk eksersis mental kita, buat siap menerima informasi itu, terima kasih. Iya, luar biasa sekali dari Kak Fini ya, bahwa kalau misalnya teman-teman mau sehat fisik, itu ototnya yang harus dilatih, sementara kalau misalnya mau sehat secara mental, itu pengetahuannya yang harus dilatih, seperti itu Kak ya. Tapi Kak Fini, sebelum kita lanjut ke Kak Ica, sebagai seorang konten kreator, atau misalnya orang yang mengupload konten ke sosial media, ada gak sih pernah perasaan-perasaan, ketika misalnya upload konten, terus kayak, ih like-nya baru segini, yang komen baru segini, seperti itu, pernah gak sih ada yang hal-hal seperti itu Kak? Ada banget ketika itu, karena saya kan konten kreatornya pekerjaan, itu lebih ketika, ada kolaborasi dengan brand, terus kayak, lebih kayak, ke tanggung jawab itu ya, tanggung jawab ya, oh kita udah dibayar nilai segini nih, tapi kok kurang naik gitu, cuman, lebih, tapi sebenarnya, saya mau cerita sedikit, bahwa selain konten kreator, tadi, saya juga seorang manajer, jadi ada, saya memanajeri sebuah band, namanya Kapal Udara, terus Kapal Udara itu, baru rilis single, namanya Precarian. Jadi itu ada satu diskusi, jadi di lirik prekariat itu, ada yang kami ubah, ketika melakukan diskusi bersama teman-teman. Jadi ada satu potongan, dimana itu prekariat tentang, seorang pekerja yang gak jelas kontraknya, gak jelas status, status apa gajinya, gak ada perlindungan kesehatan, itu digolongkan ke dalam kategori prekariat. Nah, ada satu lirik, yang sebelum diubah, itu jenis, kayak gini, ingin bunuh diri, hidup telah lama mati, kayak gitu, jadi ada, ada lirik ingin bunuh diri di situ, tapi ketika kami diskusikan, akhirnya, kita sampai ke, tahap bahwa, mungkin buat kita, bilang ingin bunuh diri ini, cuman kayak, cuman buat kayak, oh, saya, kita bisa bikin karya kayak gini, kayak gitu, tapi di sisi lain, ada orang mungkin yang mendengarkan lagu ini, dan dia ada di tahap, yes or no, untuk bunuh diri, gitu, jadi, akhirnya kami mengganti, kata bunuh diri itu, dengan kata mengakhiri, jadi kita memperluas, kosa katanya, memperluas pemaknaannya, agar tidak, mendorong untuk, orang melakukan bunuh diri, jadi, seperti itu, di proses screening, jadi, menurut kami, karya sebelum dilepas itu, memang, kita selalu coba untuk digali lagi, kita selalu coba untuk, apa namanya, untuk bagaimana sih, efeknya ini kepada pendengarnya, karena, memang isu ini, bukan isu yang mungkin, buat sebagian orang kayak, ah, apa ji, kayak gitu, tapi buat sebagian orang kayak, oh, saya mau, gitu, kayak gitu. Thank you, Kak Vini, luar biasa sekali, ini menjawab, sekaligus menjawab pertanyaan saya, yang sebelumnya, Kak Vini, kalau, apakah di konten-kontennya Kak Vini, itu, ada yang mendukung, terkait promosi, kesehatan mental, nah, salah satunya kan, yang mengubah lirik, itu kan, sehingga orang-orang, supaya tidak, dari apa yang dia lihat, dengar, itu tidak melakukan, hal, dorongan untuk, melakukan suicide, kayak gitu, seperti itu, so, luar biasa sekali, tepuk tangan dulu, untuk Kak Vini, nah, ke Kak Ica, nih, Kak Ica, tadi, statement dari Kak Vini, kalau, apa namanya, kalau ingin melatih, kesehatan mental, maka, harus dengan pengetahuan, kira-kira, kalau bisa di breakdown, nih Kak Ica, seperti apa sih, step-step yang bisa kita lakukan, untuk melatih, kesehatan mental kita, sesuai dengan statement dari Kak Vini, tadi, terima kasih, saya setuju dengan, Kak Vini, bahwa memang, akhirnya, kita kan, tidak akan mengetahui sesuatu, kalau kita tidak membaca, atau kita tidak mencari tahu, kita tidak, oke, yang saya dapatkan, selama saya berpraktek itu, emosi, itu terkadang, tidak, tidak, emosi marah, emosi sedih, emosi, cemas, hanya, emosi-emosi yang, umum, nah, ketika kita mulai mencari tahu, bahwa ternyata, marah itu beda, dengan jengkel, cemas itu beda, dengan khawatir, nah, itu, kita bisa lebih memahami, apa yang terjadi, pada dirinya kita, oke, saya ini marah, tapi apakah memang saya marah, atau saya, hanya jengkel, jadi itu, kita bisa cari informasinya, ada yang namanya, wheels of emotion, dimana, di situ, ada, di lingkar dalam, emosi, umum, yang dimiliki oleh orang-orang, emosi utama, lalu, keluar, mulai muncul, emosi-emosi yang lain, pengembangan dari emosi, yang utama itu, yang umum, lalu muncul lagi, emosi-emosi yang lebih, ada yang, ada anger, ada rage, itu kan sudah beda, sebenarnya, ada sadness, ada hopeless, nah, itu sudah berbeda juga, jadi, dengan kita mengetahui, mengenai hal-hal tersebut, kita juga lebih, belajar untuk mengenali, apa yang sedang kita alami, ada juga frustasi, frustasi dengan stress, itu berbeda, stress dengan depresi, itu berbeda, worry dengan anxiety, itu berbeda, sehingga, saya setuju sekali, dengan Mbak Fini sampaikan, dengan kita mencari tahu sesuatu, dengan kita menambah pengetahuan, dengan membaca, kita bisa lebih banyak, memahami, mengenai kesehatan mental, lebih mudah untuk, mengenali dirinya kita sendiri, lalu yang saya tambahkan juga, untuk menambah pengetahuan, saya juga tambahkan, mengelola, dan mengatasi itu berbeda, ada orang yang bilang seperti ini, ketika saya stress, saya tidur, saya bangun, saya selesai, masalah sudah tidak ada, itu adalah mengelola, tapi mengatasi, artinya, sumber stressnya, diselesaikan, saya marah sama seseorang, saya kayak, kalau saya marah itu, saya dengar musik, marah saya sudah hilang, marahnya hilang, tapi penyebab marahnya, belum diatasi, sehingga perlu untuk, kita memahami bahwa, apakah yang kita lakukan, ketika kondisi psikologis kita, lagi tidak baik-baik saja, itu mengelola, atau mengatasi, kalau hanya sekedar mengelola, itu tidak masalah, wajar ketika kita, menenangkan diri dulu, baru kita berkegiatan, wajar ketika kita, menenangkan diri dulu, baru bicara dengan orang, berarti kita mengelola dulu, dan akan lebih baik, jika kita lanjut dengan mengatasi, apakah sumber marah saya ini, bisa saya hadapi orangnya, atau ya sudah lah, mungkin orangnya seperti itu, karena jangan sampai, walaupun sudah kita kelola, emosi tersebut, masih bisa muncul lagi, ketika sumbernya, kita tidak hadapi, atau kita tidak selesaikan, itu bisa yang bisa saya tambahkan, terima kasih. keren sekali, jadi teman-teman ingat ya, dua hal, bedakan antara mengelola, dan mengatasi, Anda berada di action yang mana, apakah sedang mengelola, atau sedang mengatasi, tapi yang paling penting, harus yang mengatasi, seperti itu, tapi sebelumnya mungkin, tahap mengelola, dikelola dulu, seperti itu, ke Kak Vera, terakhir Kak Vera, Kak Vera, kalau misalnya, dari dinas kesehatan sendiri, kalau tadi kan, sudah ada program si jiwa, dotorota, segala macam, itu termasuk program, untuk, apa namanya, membantu, ketika orang sudah merasa, ada gangguan, nah, adakah program-program, dari dinas kesehatan itu sendiri, yang merupakan program, preventif, atau pencegahan, misalnya kayak, program-program edukasi, seperti itu, untuk kesehatan jiwa, di Provinsi Sulawesi Selatan. Iya, terima kasih, kalau kami, di dinas kesehatan, memang ada program, mulai dari, peningkatan kapasitas, nah, kita lakukan peningkatan kapasitas, juga kerjasama dengan, selalu dengan psikolog, juga dengan dokter spesialis jiwa, mulanya dengan meningkatkan kapasitas, salah satunya itu guru, terus remaja, dari hal ini, nanti semoga guru dan remaja, akan menyebarkan ke, teman-teman sebaya, dan di sekolah, karena, banyak ya di remaja itu, dimulainya masalahnya di sekolah, atau di kampus, jadi, langkah yang diambil, oleh pemerintah itu, banyaknya, dimulai dari peningkatan kapasitas, untuk guru, remaja, dan juga, bahkan kader, untuk masyarakat, yang di luar dari remaja, ya, gitu, berarti, dinas kesehatan, selain daripada, apa namanya, pengobatan, seperti itu, ada juga program, preventif, atau pencegahan, seperti itu, luar biasa sekali, teputangan dulu dong, untuk ketiga, pembicara kita pada sore hari ini, sekarang kita, masuk ke sesi, tanya jawab, jadi, untuk di sesi pertama, kita, membuka dua pertanyaan, bagi teman-teman, yang ingin bertanya, silakan, ada yang ingin bertanya, silakan, kakak, kakak, yes, silakan mbak, testing, oke, saya berdiri saja mungkin, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb, selamat sore, diskusi yang menarik sekali, sebenarnya pada sore hari ini, kebetulan, ini juga akan jadi, bahan riset saya, saya seorang mahasiswa, tapi saya basicnya, public health, kalau kita bicara, kesehatan mental, itu, akan lebih dekat, kalau psikologis itu, ke per orangnya, tapi kalau public health itu, kita pencegahannya, kenapa mental health itu, harus dicegah, supaya tidak terjadi, saya kebetulan, dari Gorontalo, di Gorontalo itu, 6 bulan terakhir ini, sudah hampir ada, 26 kasus bunuh diri, jadi sudah kejadian, luar biasa, makanya kemudian, saya mengangkat riset ini, untuk pencegahan, kesatuan mental, dan pencegahan, kasus bunuh diri, persoalannya, kalau tadi, di Sulis, di Makassar, di Sulis itu, banyak remaja, kasus bunuh diri di Gorontalo, itu banyak ke ibu-ibu, ke wanita usia muda, yang baru, punya anak balita, gitu, kira-kira, kalau saya ingin tahu, dari sisi psikologisnya, itu, kenapa bisa, berbeda, di tempat tertentu, ada yang remaja, yang paling tinggi, permasalahan depresinya, ada yang, ibu-ibu yang paling tinggi, juga permasalahan depresinya, mohon, masuk, apa informasi, dari psikologisnya, itu saja mungkin, satu lagi mungkin, terkait dengan digital ya, literasi, sebenarnya, yang agak tertinggal juga, dari, aplikasi kesehatan jiwa, itu kan, kalau kita bicara sekarang, anak-anak muda itu, lebih tertarik dengan selebgram, jadi informasi yang lebih mereka dengar, itu dari selebgram, agak tidak up to date, malah, yang aplikasi-aplikasi, dari kesehatan, Departemen Kementerian Kesehatan, ya bu, mohon maaf, tapi memang sudah sangat tertinggal jauh, kalau kita bicara tentang digital, tentang literasi, kita harus banyak mengajak mereka-mereka yang selebgram, untuk kemudian, mengedukasi masyarakat banyak, terutama remaja, yang memang paling dekat dengan para selebgram ini, kenapa itu kemudian, tidak dirubah gitu, kenapa malah semakin kebelakang, semakin ketinggalan gitu, itu saja, terima kasih, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Mbak, mungkin pertanyaan pertama, ke Kak Ica ya, mungkin yang bisa menjawab, terkait dengan perbedaan tingkat bunuh diri di satu tempat, itu beda dengan bunuh diri di tempat yang lain, dalam hal, apa namanya, usia, ataupun misalnya background dari orang-orang yang melakukan suicide tersebut, silahkan Kak Ica. Oke, terima kasih, kalau kita bicara mengenai suicide atau bunuh diri, itu umumnya, ketika orang yang memiliki pikiran untuk melakukan bunuh diri, ada beberapa hal yang mendasari, tapi tidak semua sama, ada yang merasa bahwa, enak, enak kalau sudah tidak ada di dunia ini, saya sudah tidak perlu memikirkan semua masalah, yang kedua, untuk apa saya ada di sini, sudah tidak ada orang yang membutuhkan saya, tidak ada orang yang menyayangi saya, yang ketiga, ya ini adalah jalan keluarnya, saya sudah tidak bisa apa-apa, ini adalah jalan keluar saya, kalau kita bicara dari tiga penyebab ini, tidak semua sebenarnya, orang yang melakukan suicide, tiga-tiganya ada pada dirinya, itu kenapa akhirnya mungkin di Gorontalo, kebanyakan ibu-ibu, sedangkan mungkin di Makassar itu remaja, mungkin ada beberapa kasus remaja, karena bisa jadi pertama karena sosial, ataupun budaya, perlu dicari tahu, kenapa di sana mungkin dari public health, bisa cari tahu, kenapa di sana lebih banyak ibu, apakah mungkin karena tertekanan, dari peran mereka sebagai ibu, karena akan berbeda, ketika ibunya adalah ibu rumah tangga, dan ibu pekerja, pasti akan beda lagi latar belakangnya, sehingga kita perlu untuk, kita perlu untuk mencari tahu, mengenai apa penyebab dia, melakukan itu, bisa karena sosial dan budaya, mungkin juga bisa masalah ekonomi, sedangkan kalau di Makassar, mungkin berbeda lagi masalahnya, sebenarnya yang menjadi concern utama kami, yang bergerak di bidang kesehatan mental, kasus bunuh diri pada remaja, karena yang kami pikir, remaja kan lagi dalam tahap proses identifikasi diri, mengenali diri, kenapa malah kasus bunuh diri, semakin meningkat di mereka, tapi kalau kita bicara mengenai kasus bunuh diri, sebenarnya paling banyak di dewasa ya ibu, kasus untuk dewasa itu masih lebih banyak, kalau kita lihat secara dunia, di WHO itu ada datanya juga, bahkan di WHO, depresi itu masuk sebagai salah satu penyakit, yang penyebab kematian, yang tinggi juga begitu, jadi sangat perlu untuk, kita tidak bisa mengelompokkan, kita perlu untuk mencari tahu, kenapa ibu-ibu itu, akhirnya kasus bunuh diri, kebanyakan di ibu, mungkin karena peran sosialnya, mungkin ada peran budayanya, mungkin ada peran ekonomi di dalam, atau bisa jadi mungkin ada peran sosial media juga, sehingga sangat, kalau kita bicara memang mengenai manusia, sosial, budaya, agama, lingkungan, empat hal ini itu tidak akan bisa kita pisahkan dari mereka, karena biar bagaimanapun, kita kan makhluk sosial, pasti akan berrelasi, sehingga perlu untuk dicapit tahu, triggernya apa, karena setiap di Indonesia dengan begitu banyak budaya, pastikan beda-beda budayanya, budaya di sini dengan budaya Gorontalo bisa beda, mungkin itu juga yang menjadi penyebab, sehingga angka kasus bunuh diri di Gorontalo, lebih banyak pada ibu, ibu-ibu muda, bisa jadi juga mungkin, mereka tidak, belum siap untuk masuk, berperan sebagai ibu, itu kan juga bisa menjadi salah satu penyebab, mungkin kalau dari saya seperti itu, mungkin ada yang mau ditambahkan dari ibu Fera, berkaitan dengan angkanya. Ada yang mau ditambahkan ibu, silakan. Ya, kebetulan kalau kami provinsi ya, dinas provinsi, jadi mengumpulkan data dari 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan, sebenarnya memang kalau dibandingkan angka bunuh diri, remaja dan dewasa itu sebenarnya lebih banyaknya dewasa, dan menyebar ke beberapa kabupaten, hanya saja kemarin jadi sorotan nasional, mungkin ibu sudah dengar ya, kasus bunuh diri di kalangan remaja, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan itu, sangat tinggi, baru dua bulan di awal tahun ini, sudah langsung lima kasus bunuh diri di remaja, dan itu berantetan. Nah, itu yang menjadi sorotan, harusnya bukan wajar ya kalau untuk dewasa, itu lebih banyak, bukan saya katakan wajar, tapi biasanya yang terjadi bunuh diri, lebih banyak memang usia dewasa, karena kehidupannya yang sudah kompleks, faktor yang disebutkan tadi oleh ibu Ica, itu lebih banyak stresornya, lebih banyak penyebabnya, kalau usia dewasa berbanding di usia remaja. Nah, yang menjadi KLB itu kejadian luar biasa, karena kasus itu, kejadian itu berlangsung dua bulan, dan berentetan remaja pula yang kasusnya. Sedangkan yang kita tahu, kalau permasalahan remaja ini, sangat masih minim lah, dibandingkan lagi dari permasalahan orang dewasa. Sebenarnya kalau kasus bunuh diri, di remaja itu dikatakan kita luar biasa banding orang dewasa. Mungkin beda ya pola kehidupan di Gorontalo, dengan pola kehidupan di Sulawesi Selatan, itu juga salah satu faktor penyebab, karena kalau kita lihat data di Indonesia, kasus bunuh diri itu, paling banyak di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, itu karena pola budaya yang membedakan. Makanya budaya, lingkungan itu sangat berperan penting dengan adanya kasus-kasus bunuh diri. Oke, berarti tidak ada perbedaan antara usia, apakah itu dewasa maupun remaja, terkait dengan kasus bunuh diri tersebut, tidak hanya saja sorotan untuk remaja itu, karena mungkin pola hidup atau misalnya kompleksitas dari kehidupan remaja itu jauh berbeda dibandingkan dengan dewasa dan mana mereka mengalami hal yang sama, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini terkait dengan usaha pemerintah untuk meng-engage atau misalnya merangkul influencer ibu, seperti itu, untuk membagikan informasi ke hal layak ramai, karena mau tidak mau tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak sekarang itu kiblatnya adalah selebgram, karena mereka lebih banyak berinteraksi di media tersebut. Itu bagaimana pemerintah saat ini melihat atau mengusahakan hal-hal seperti ini untuk dilakukan ke depannya? Baik, kalau kami di dinas, setiap ada event lebih banyak merangkul organisasi profesi, seperti IPK, Ikatan Psikolog Klinik, Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, dan PDSKJ, Persatuan Dokter Spesialis Jiwa. Nah, dengan adanya, karena kami lingkup provinsi dan dinas ini untuk ke masyarakat itu harusnya ada event ya. Jadi, event ini biasanya dilakukan oleh organisasi-organisasi profesi. Yang kami yang selama ini lebih banyak berhubungan dengan organisasi profesi untuk menyalurkan bentuk-bentuk edukasi, bentuk promosi kesehatan jiwa di masyarakat. Kalau Kak Fini, apa pernah di-engage sama pemerintah untuk sebuah konten seperti itu sejauh ini? Hari ini. Hari ini. Tapi menarik untuk, itu menurut saya bukan sebuah pertanyaan, tapi saran lebih ke bagaimana kalau ke depan, mungkin mumpung ini akhir tahun, mungkin ke depan bisa di tahun depan kita bisa membuat sebuah kolaborasi mungkin antara digital creative agency, bekerja sama dengan profesi, dan juga pemerintah untuk membuat sebuah campaign bagaimana supaya layanan self-screening ini kemudian bisa diketahui oleh orang-orang. Sebenarnya lebih ke, ya bagaimana kemudian campaign itu bisa diramu biar lebih, bisa lebih luas ininya. Tapi saya kemudian terima kasih banyak buat pertanyaannya, saya jadi karena dari tadi kita kayak segala sesuatu tentang mental health itu selalu dikebalikan kepada diri sendiri, lalu kita tersadar oleh pertanyaan bahwa tak semua soal itu perihal personal, tidak semua hal perihal personal, bahwa ada dalam keputusan bunuh diri atau ada stress ataupun dalam mental illness yang dialami banyak orang, itu selain kalau di pengalaman pribadi saya, selain membaca tentang bagaimana buku-buku tentang mental health itu, saya juga membaca ada satu buku yang menarik, menurut saya judulnya Set by Design. Jadi bagaimana kesedihan banyak orang hari ini itu semuanya didesain secara tidak, entah itu sengaja atau tidak sengaja oleh sistem ekonomi dan sebagainya, melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, melalui kemudian kebijakan-kebijakan yang kurang tepat sasaran mungkin, dan itu akhirnya berpengaruh terhadap penghasilan ekonomi. Mungkin itu bisa dilihat bahwa apakah yang bunuh diri ada kategori kalangan dari ekonominya seperti apa dan sebagainya, itu pasti akan sangat berpengaruh. Bagaimana kemudian pandangan ekonomi, status ekonomi mempengaruhi pandangan orang-orang terhadap orang yang kemudian mengalami kecemasan atau kurang rasa percaya diri dan sebagainya, hingga akhirnya ansieti dan sebagainya. Jadi di dalam buku itu mungkin teman-teman bisa baca juga bahwa kesedihan yang dikira itu adalah masalah perorangan, itu sebenarnya adalah hasil dari sebuah settingan desain sistem yang kita tidak tahu mau nyalahkan siapa sebenarnya. Karena secara sistem ekonomi ini sudah sangat kompleks, secara mungkin ada penelitian dan kebijakan juga masih kurang terintegrasi, ada juga kekuatan-kekuatan misalnya kekuatan menyebarkan informasi seperti KOL atau Selebgram atau Seleptalk yang mungkin belum juga terintegrasi. Mungkin kita bisa mulai dari sini, kalau misalnya ke depan di tahun depan ada event dan sebagainya, bisa kita ramu sama-sama untuk mungkin mengundang beberapa orang yang mungkin bisa bantu menyebarkan campaign itu. Baik, terima kasih Kak Vini untuk apa namanya. Semoga ke depannya Bu ya ada kolaborasi antara profesional dari psikolog, terus ada Selebgram dari pemerintah juga untuk mempromosikan bagaimana kesehatan mental di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Boleh, saya terima kasih sekali untuk hari ini. Sebenarnya kami dari pemerintah ini kurang, ini juga ya tentang konten kreator, adanya apa seperti Mbak Vini. Terima kasih untuk WHO karena telah memperhadapkan kami dengan konten kreator yang sekarang ini memang kita perlu karena dari data yang ada memang di kalangan remaja ini sangat mengkhawatirkan, kita tahu remaja lebih dekat dengan seperti berbau-bau konten kreator itu dan mungkin strateginya kita akan sounding ke pimpinan untuk pelaksanaannya ke depan, kita akan lebih banyak kerjasama selain dari organisasi profesi. Benar, jadi mungkin materinya dari profesional tetapi teman-teman konten kreator akan membantu untuk menyebar luaskan karena mereka punya banyak follower sebut, jadi informasinya akan jangkauannya lebih luas seperti itu. Baik, kita sebenarnya masih ada waktu untuk satu pertanyaan, jika masih ada teman-teman yang ingin bertanya sebelum saya memberikan kesempatan bagi setiap speaker untuk memberikan closing statement, ada lagi kah pertanyaan? ada yang masih ingin bertanya? Ya, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin setelah diskusi ini teman-teman ada yang mau meng-engage, ngobrol-ngobrol dengan speaker kita itu boleh banget, tapi sebelum kita tutup saya ingin meminta kepada setiap speaker untuk memberikan closing statement statement terkait dengan topik yang telah kita diskusikan hari ini yaitu mental health in digital era. Yang pertama saya ke Kak Vini terlebih dahulu untuk memberikan closing statementnya, silahkan Kak Vini. Saya ingin mengakhiri Kak, diakhiri. Oh iya, sehat-sehat Ki semua, ternyata banyak itu sakit yang tidak berdarah, kalau butuh curhat yang tidak mau di, mungkin kalau tidak enak curhat sama temannya bisa lewat Kak Ica. Makasih, itu saja kali. Terima kasih Kak Vini, terima kasih banyak atas waktunya. Kak Ica, silahkan Kak Ica. Kalau dari saya pribadi, meningkatnya kasus bunuh diri atau masalah kesehatan mental pada remaja, sebenarnya itu sudah menjadi wake up call, bahwa masalah kesehatan mental itu bukan lagi hanya sekedar masalah biasa, tapi sudah menjadi bisa kita bilang sebagai KLB, kejadian yang luar biasa. Ditambah lagi juga dengan pengaruh sosial media yang sangat besar terhadap kehidupan kita. Coba kita bayangkan, kita sendiri ketika tidak melakukan apa-apa, apakah bisa kita tidak pegang handphone? Saya yakin sangat susah, kecuali kalau mungkin kayak kondisi sekarang ada kegiatan. Nah, disitulah kita harus, seperti yang tadi Mbak Vini bilang, kita saling berkolaborasi untuk membuat satu campaign berkaitan dengan masalah kesehatan mental, dengan harapan lebih menambah pengetahuan, sehingga yang tadinya orang self-aware menjadi self-diagnose, tapi menjadi self-aware menjadi self-seeking behavior, seperti itu. Help seeking behavior. Cocok ya Bahasa Inggrisnya? Oh ya, oke. Jadi sekian dari saya, saya cuma mau menyampaikan bahwa sehat itu bukan hanya fisik, tapi juga mental. Kita bisa sehat secara fisik, tapi ketika mental kita sedang mengalami masalah, tidak ada gunanya sebenarnya sehat fisik kita itu. Sekian dari saya dan terima kasih. Thank you, Kak Ica. Terakhir, Kak Vera nih, Kak Vera, kira-kira apa yang mau dikatakan sama teman-teman yang hadir di acara talk show ini? Iya, kalau saya menyambung dari Mbak Ica, daripada self-diagnostic, lebih baik self-assessment. Jadi lakukan screening, setiap dari kita di sini harus setelah ini lakukan screening menggunakan aplikasi Siciwa. Cek apakah kita aman-aman saja mental health-nya atau perlu pertolongan profesional. Itu saja. Baik, tepuk tangan dong untuk tiga speaker kita yang luar biasa sekali pada sore hari ini. Sebelum saya menutup acara talk show ini, ada dua hal penting yang kita bisa petik dari talk show kita hari ini. Yang pertama adalah treating mental health itu sama pentingnya dengan treating our physical health. Kemudian yang kedua adalah health-seeking behavior itu perlu dilakukan untuk menghindari yang namanya self-diagnose. dan usahakan untuk mencari bantuan pada platform-platform yang trusted atau expert di bidangnya. Terima kasih, saya Adi, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih untuk semua speaker kita dan mohon maaf atas segala kekurangan pada acara ini. Dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.